Serial, Gomorrah, Red King Goshokura, saya warnawo Ultraman Z Halo teman-teman semua, balik lagi saya Egan Reza Jadi masih melanjutkan review kita di lini Ultraman Z Semoga kalian masih semangat dan juga masih excited Karena kita bakal review item 1 ini Ini dia teman-teman, DX Ultra Akses Card and Ultra Medal Cerebro Set Oke Jadi disini ada 3 medal yang kita dapatkan Dan juga 1 akses card lagi Tapi disini bukan Ultra Tapi salah satu antagonisnya di serial Ultraman Z Yaitu si Nyakaburagi yang kerasukan si Cerebro Dan seperti ini dia teman-teman packingnya Jadi anda cukup suka ini mengingatkan Anda sama collectible item Kamar Rider terdahulu Yang itemnya itu ada penampakannya Dan kita bisa lihat gitu ya Jadi seperti di cover dengan plastik seperti ini Gitu ya Jadi ini packingnya minimalis sekali teman-teman Terus kita lihat disini Yang kita dapatkan ada 1 Ultra Akses Card Dan pastinya ada 3 medal Tapi disini ada 2 kaju dan juga si Ultraman Belial Kita lihat packingnya lebih dekat teman-teman Disini ada Skul Gomora Disini juga ada si Ultraman Belial Dan disini untuk bagian kuningnya terlihat teman-teman Itu kita disugis untuk bisa memainkan ini itu dengan si Ultra Z Riser Gitu ya Seperti itu Oke ini dia medal-medalnya keren banget ya Dan ini masih segel teman-teman Anda belum buka ya dari tahun lalu ya Dan ini teman-teman di belakang yaitu cara memainkannya Jadi selain bisa membaca si medal-medal Ultra Si Z Riser ini juga bisa membaca suara-suara dari si Kaiju-Kaiju ini perubahannya Wow keren banget ya Jadi pastinya kita juga penasaran dengan suara si Skul Gomora ini seperti apa Jadi langsung aja yuk kita buka ya teman-teman ya Ini bukanya agak ribet sih yang kayak begini ya Tapi ini packingnya anak salut sih yang kayak gini-gini Jadi misalkan kalau kalian gak dimainin Kalian itu bisa balikin lagi ke boxnya terus dipajang Kalau dipajang dengan box kayak gini juga lebih cakep gitu ya Daripada ngendep doang kan dibalik box yang tertutup gitu kan Oke Jadi bukanya kayak gini Terus langsung aja tak buka dari samping ya Langsung tak keluarin semua isinya kayak gini aja Oke gak apa-apa gak masalah Oke Jadi langsung aja kita review-nya dari si ini teman-teman Ultra Access Card-nya dulu Ini ada si Shinya Kaburagi Jadi ini karakteristik si Ultra Access Card-nya berwarna hijau Sedangkan si Z itu warnanya biru ya Jadi kita lihat disini ada penampakan si Shinya Kaburagi ya Yang ngerasukan si Cerebro Dengan senyum khasnya yang nyengir kayak gini Di atasnya ada si Cerebro gini Jadi semacam kayak parasit gitu ya Yang kayak menyerang organ otak Makanya dia juga kayak dikendalikan si Kaburagi ini Dan bahannya sih masih sama Jadi kalian harus lebih hati-hati Cuman kayak karton begini doang Di belakangnya kita lihat Itu oke Ada Skalgomora Berserta stat-statnya juga Terus juga ini sepertinya bisa dimainkan di Ultraman Fusion Fight ya Oke disini ada Ininya juga nih kayak Buat ngebaca-ngebaca gini Kayak Decade ya Terus seperti biasa Belakangnya Dove Sementara di depannya Glossy Jadi sudah ada 2 Ultra Access Card Yang kita dapatkan sejauh ini ya Jadi sabar ya Satu persatu kita bakal komplitin Oke Stay tune terus Dan tetap setia terus di channel ini Dan langsung aja teman-teman Kita lanjut ke medalnya Jadi ini medalnya itu di Solatip gini ya Langsung aja tak lepasin dari Solatipnya Satu persatu Oke Nah dari yang pertama Ini dia yang paling menarik perhatian Yaitu medalnya si Belial teman-teman Oke Ini diciptakannya juga sama si Sinya Kaburagi ya Nah seperti ini medalnya Keren banget Gagah banget ya Dan begitu menyeramkan Dan kalau kalian lihat Ini pinggirannya beda Sama si Ultraman yang kemarin ada review Ini pinggirannya hitam teman-teman Oke Dan juga kayak ada foil-foilnya Di backgroundnya si Belial Dan mukanya si Belial Jadi ini diciptakannya emang sulit Dia itu harus membutuhkan DNA Belial yang asli Yaitu dari si Riko Asakura Dan juga si Devil Splinter Baru bisa jadi si medalnya Belial ini Oke Ya Oke cukup keren sih ini Mantap Dan kita dapet 2 medal lagi Jadi ini namanya bukan Ultra Medal lagi Tapi Kaiju Medal ya Jadi dari sini dulu Dari Gomora dulu teman-teman Ini ada si Gomora Ini monster yang paling sering muncul di Ultraman ya Dari Ultraman pertama ini pasti kalian udah tau Gomora Jadi terkenal buas Dan juga serangan ekornya itu mematikan Oke belakangnya kuning ya tuh Si Gomoranya Dan pinggirannya sama kayak Belial Hitam Nah seperti ini Dan ini ada Reto King Ini juga salah satu monster yang sering banget muncul di Ultraman Seperti ini Jadi banyak diejek juga katanya jagung bakar itu guys Dan backgroundnya sama kayak si Gomora Kuning juga disini ada foilnya dikit Dan pinggirannya hitam Oke teman-teman Jadi langsung saja ya Kita bakalan berubah Menjadi si Skull Gomora Dengan si Ultra Z-Riser Jadi kalau kalian yang udah nonton Si film Ultraman Z juga Kalian pasti tau kalau yang menggunakan si Z-Riser ini Tidak hanya si Haruki saja Tapi si Shinya Kaburagi juga menggunakan si Z-Riser ini Oke Jadi langsung saja kita berubah ya Oke Akses cardnya kita masukin yang Kaburagi ya Oh Lightnya jadi hijau teman-teman Terus standby soundnya juga jadi berbeda ya Jadi lebih mistis Oke langsung saja ya Belial Monster der Ekor Jagung berondong Jagung bakar Uh Suaranya Samu begini pak Skull Gomora Oke Kita jadi Skull Gomora ya Dan bentuknya seperti ini Kalau kalian mau lihat lagi Oke Jadi Skull Gomora itu pertama kali tidak muncul di Ultraman Z ya Tapi di serial Ultraman Jeet Oke Seperti ini Jadi masih ada bentuk-bentuk Belialnya Oke Seperti itu Jadi suaranya cukup menakutkan Standby-nya juga suka ya teman-teman Dan langsung saja kita ke finishing dari Skull Gomora ini seperti apa Oke Oke udah sih Seperti itu aja ya Dan yang unik itu ya Lampu di atasnya ini Lampu di atasnya ini bener-bener kayak hangat banget ya Karena ini bagiannya Dove Oke sekarang kita riset lagi Dan sekarang kita bakalan cobain Si perubahannya satu-satu dari tiga medal ini ya Bisa juga loh Jadi pertama dari Gomora dulu Anda pengen dia dari Gomora dulu aja Oke siap ya Monster break Oke gitu aja sih Dan coba ya finishingnya masih ada kak Finishingnya Oke terdengar beberapa saat kayak ada suara kibasan ekor gitu Berarti ya tetap ada ya suara perubahan Atau suara munculnya lah si monster ini Dan juga suara finishingnya Oke Sekarang kita berlanjut ke si jagung bakar Red talking ya Oke Oke red king Mantap Itu dia suara jurus dari red king Dan ini dia terakhir nih Ini pastinya kalian udah nunggu-nunggu nih Belial ya Oke siap ya Kita masukin ke paling kiri aja lah Anda pengennya paling kiri Oke siap ya Ada suara khasnya Belial di akhir Yang kayak memuntah itu Langsung ke finishingnya Belial Oke seperti itu Nah mungkin dari kalian ada yang nanya gan Berarti Agan udah punya medal Ultraman dan juga Ultraman Belial dong Yes bener ya Tak cek disini ya Nih ini kita udah dapet medal si mbah Terus bisa jadi ini dong Ultraman Jeet Primitive Oh Tidak bisa Kenapa? Karena akses cardnya itu Kita harus pake Akses cardnya si Riku Jadi nanti bakal anda aplikasikan aja Di review berbeda Atau di video berbeda juga teman-teman Seperti itu reviewnya ya Mantap Nah sekarang kita bakal cobain Suara perubahannya Kalau kita masukin si Kaburagi aja ya teman-teman ya Oke 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 Jadinya Cerebro aja ya Mantap Nah ada yang unik juga nih teman-teman Gimana kalau kita masukin Medal Ultraman Ya Pas dia pake akses cardnya si Kaburagi Yang biasanya itu dia nge-scannya itu Kaiju-kaiju atau monster-monster Kita bakal coba Apa yang terjadi Langsung gagal perubahannya dong Wah Unik ya dia Terus sekarang kita cobain Yang Alpha Edge ya Langsung pake Fusion Zero Seven Dan juga Leo Zero Seven Gagal juga Wah bener-bener unik sih nih Unik-unik-unik ya Dan bagaimana kalau kita masukin Medal Kaiju Kesini Ya Domora Oke Jadi kebalikannya itu Semuanya itu Berfungsi ya teman-teman ya Jadi Kalau pake akses cardnya Haruki Nge-scan si Kaiju itu gak bisa Sedangkan pake akses Artiakaburagi Nge-scan medal Ultraman Gak bisa Coba kalau Belial Teman-teman Kalau Belial Gimana nih Coba ya Pake akses cardnya Ultraman Atau Haruki Gak bisa juga Ini unik nih Ini anda baru nemu nih Unik-unik Oke teman-teman Itu dia reviewnya Buat DX Ultra Akses card Dan juga Ultramedal Celebro set Jadi tadi kita dapet Akses cardnya Si Singakaburagi Dan juga tadi ada Kaiju medal Dan juga medal Ultraman Belial Jadi walaupun ini setnya Antagonis Bisa dibilang Tapi anda tetap beli ya Dan juga cukup seneng ya Jadi ini untuk Mengumpulkan dan review Ke kalian semua Lini Ultraman Z ini Jadi bersabar aja Untuk review-review selanjutnya Teman-teman Sudah anda siapkan Jadi sesuai goal kita juga Kalau bisa sih Anda bakal review semua Kalau bisa Sekali lagi ya Dan juga tidak ada hambatan Pastinya kalian tungguin aja Dengan sabar Dan juga support Terima kasih juga Buat antusiasnya Jadi ayo Kita sama-sama ya Kita kumpulin Satu-satu Si Ultraman Z ini Jadi ditunggu Untuk review selanjutnya apa Terima kasih banyak Yang sudah menonton Semoga informatif juga Review-nya Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan agak tak Bye-bye guys Bye-bye guys